Bangunan rumah tingkat yang tersisa sendiri yang di tengah proyek tol Jogja Solo, tepatnya di Desa Kahuman, Kecamatan Ngawen Kelaten, akhirnya dibongkar. Sebelumnya, rumah tersebut sempat membuat proyek tol sedikit terhambat karena menghalangi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh tim Tribun Video pada Kamis 9 Februari lalu, rumah pencat hijau itu tampak masih berdiri. Rumah tersebut berdiri tepat di tengah-tengah proyek tol Jogja Solo. Meski begitu, sejumlah alat berat dan juga truk masih berlalu-lalang di lokasi untuk melakukan pekerjaan. Sebagian jalan juga sudah mulai di beton. Menurut pemilik rumah, Setio Subagio, dirinya sengaja membiarkan kediamannya itu tak dibongkar karena tak setuju dengan uang ganti rugi atau UGR yang diberikan. Untuk diketahui UGR yang diberikan kepada Setio, sebesar 3,5 miliar rupiah.